Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami Ruzda Mawang Pada sempatan kali ini Video yang kami sampaikan Informasi mengenai Gaji 2020 Belum naik Namun harga pangan sudah naik duluan Bercanda ya Sebelum kami sampaikan Berita atau informasinya Izinkan terlebih dahulu Kami membawakan Satu buah pantun Untuk kita semua Udara pagi Indah dengan kenyamanan Tetesan embun Sentuh jemari tangan Hidup penuh dengan ketidakpastian Jangan lupakan Tuhan dalam kehidupan Semua berita terkait masalah Kenaikan harga pangan Kami kutip dari website Resmi DPR Republik Indonesia www.dpr.go.id Coba kami tampilkan Beritanya Ini judulnya Anggota komisi Anggota komisi 6 Darmadi Doreanto Mendorong untuk dibentuk Panja pengawasan pangan Usulan ini Ia lontarkan Lantaran pangan Kerap dinilai Menjadi penyimbang Inflansi tertinggi Terutama menjelang Natal 2023 Dan tahun baru 2024 Hal tersebut Terbukti Lantaran harga Pangan pokok Seharga pelan Namun konsisten Mengalami kenaikan Badan Pusat Statistik BPS Juga menyampaikan Komunitas Pangan masih menjadi Penyumbang Inflansi terbesar Pada November 2023 Sebab itu Imbuhnya Komisi 6 DPR Akan menindaklanjuti Secara serius Petisi Praksi PDI Perjuangan Itu juga Menilai Suasembada beras Yang dicanangkan Oleh pemerintah Bersama BUMN Sektor pangan Belum mampu Mencapai target Yang ditetapkan Di sisi lain PT Bulog Telah mengantungi Izin Untuk impor beras Sebanyak 3,8 juta Ton Pada tahun 2020 Namun Berdasarkan Laporan Yang diterima Harga beras Malah Menanjak Sekarang Kok Koda impor beras Begitu banyak Harganya Malah naik Berkisar 15.000 rupiah Apa yang salah Dari strategi PT Bulog Ini Padahal Kota tersebut Merupakan jumlah Impor beras Terbesar Selama 5 tahun Terakhir Sekarang Kok Koda Impor Begitu banyak Harganya Malah naik Berkisar 15.000 rupiah Kita turunkan Kelapangan Kemasarakat Ibu-ibu pun Mengeluh Karena harga Kebutuhan pokok Tidak terkendali Apa yang salah Dari strategi PT Bulog ini Ungkap Darmadi Saat ditemui Oleh parlementaryat Usai mengikuti Kunjungan kerja Komisi 6 DPR Di Bandung Jawa Barat Rabu 8 Desember 2023 Sebab itu Ia bertanyakan Kolaborasi Antara dua Pihak tersebut Mungkin itu Harus diteliti Sebenarnya Saya pribadi Harus ada Panja Pengawasan Untuk meneliti Apakah ada Mafia Yang bermain Di sini Apakah Pemerintah yang salah Strategi Atau bagaimana Itu yang harus Dikaji Lebih Mendalam Ujar Politisi Praksi PD Perjuangan Ini Selain PT Bulog Dirinya pun Pertanyakan PT Sang Hayang Sri Dalam mendukung Peningkatan Produksi Pangan Melalui Penyediaan Benih padi Berdasarkan Laporan Kinerja Keuangan Yang diterimanya Pengusaha tersebut Pergi hingga Mencapai 77 Milyar Dan Denilai Belum Mampu Mengerik Produksi Berhas Di Indonesia Secara Signifikan Diketahui PT Sang Hayang Sri Terat Menerima Pernyataan Moda Negara PMN Tetapi Menurutnya Jika tidak Mampu Ucapai Target Komisi 6 Akan Mengapelusi Apakah PT Sang Hayang Sri Berhak Atau Tidak Menerima PMN Pada Tahun Mendatang Nah Ini pun Juga Menjadi Pertanyaan Soal PMN Kedepannya Nanti Akan Dibahas Lebih Lanjut Di Komisi 6 DPR Tandas Legislator Depil DKI Jakarta 3 Itu Itulah Beritanya Teman-teman Yang bisa kami Sampaikan Secara lengkap Mohon maaf Jika dalam Penyampaian Tak membaca kami Kurang Begitu Jelas Akhirnya Kami Sudahi Dengan Nabi Taufik Wa'idah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barakatuh Terima